Halo Sobat Anime, di video kali ini petualang anime akan membahas Spoilery Zero Part 3 yang berisi pertemuan pertama Subaru dengan Satella dan munculnya Beastify Singa. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai review part 2 sebelumnya, Subaru yang menolak dibunuh Elsa justru diteleportasi Beatrice ke tempat eksperimen di Sanctuary dan berakhir mati bertemu Great Rabbit. Return by Death aktif dan membuat Subaru kembali ke save point di dalam makam Echidna. Subaru kemudian membawa Emilia kembali ke rumah lalu mengistirahatkannya. Dia lalu memutuskan pergi ke rumah Roswaal untuk bertanya apakah Roswaal mengetahui tentang kejadian penyerangan Elsa di Mansion. Selama perbincangan itu, Subaru lalu mengetahui bahwa Roswaal juga memiliki kitab hitam yang Roswaal sebut sebagai buku tuntunan hidup yang dimiliki oleh Beatrice dan juga dirinya. Perkataan Roswaal membuat Subaru sadar kalau sebenarnya Roswaal telah mengetahui semua masalah yang terjadi. Subaru menyalahkan Roswaal karena telah membuat Rem menderita. Roswaal yang menjawab siapa itu Rem, membuat Subaru kehilangan kesabarannya dan memutuskan menyerang Roswaal. Sebelum tinju Subaru mengenai Roswaal, Subaru dihentikan oleh pukulan Garfield yang menghancurkan sisi kanan wajah Subaru. Setelah kejadian itu, Subaru ditempatkan di dalam rumah tahanan. Tiga hari kemudian, Otto lalu membebaskan Subaru dari rumah tahanan itu. Rem menemui Subaru dan memintanya untuk memimpin penduduk desa keluar dari santuari. Ketika rombongan Subaru dan Otto sudah mencapai perbatasan hutan santuari, Garfield sudah menunggu dan menghadang jalan mereka. Garfield setuju untuk membiarkan mereka lewat dengan syarat Subaru tetap di santuari. Setelah rombongan penduduk desa meninggalkan Subaru, Garfield tetap berusaha membunuhnya. Akan tetapi, Rem datang dan menahan serangan Garfield. Rem lalu meminta Subaru untuk pergi bersama penduduk desa. Tindakan Rem membuat Garfield marah. Garfield memutuskan untuk menggunakan kemampuan Beastify-nya untuk membuatnya dapat berubah kewujud monster singa, agar dapat mengejar penduduk desa. Berhasil mengejar rombongan itu, Garfield berusaha membunuh Subaru. Akan tetapi, serangan Garfield justru ditahan oleh penduduk desa yang melindungi Subaru. Akibatnya, Garfield tanpa ampun membantai seluruh penduduk desa. Subaru dengan bantuan Patras berusaha menghentikan serangan Garfield. Akan tetapi, mereka justru terlempar setelah menerima pukulannya. Berusaha kembali ke santuari, Subaru merasa ada hal yang aneh terjadi di sana. Terlihat tidak ada tanda kehidupan di santuari. Bingung dan lelah, Subaru memutuskan mengunjungi makam Ekitna. Tapi, dalam perjalanannya menuju makam, Subaru justru bertemu dengan Great Rabbit, yang kemudian membuat Subaru berakhir mati di lahap oleh Magic Beast legendaris itu. Subaru lalu kembali dari kematiannya lagi. Akan tetapi, kali ini, Subaru langsung dibawa masuk ke alam dunia mimpi, dan mendapati dirinya diundang dalam Pesta Teh Penyihir. Dalam perbincangan di Pesta Teh Penyihir, Ekitna tertarik dengan kekuatan Return by Dead Subaru. Tapi, Subaru justru mengalihkan topik pembicaraan ke kematiannya yang paling baru. Dan setelah Subaru menjelaskan bagaimana dia meninggal, Ekitna lalu memberi informasi bahwa Subaru mungkin dibunuh oleh Great Rabbit, yaitu salah satu dari tiga Magic Beast legendaris yang diciptakan oleh penyihir kerakusan atau penyihir glutoni yang bernama Daphne. Mendengar jawaban ciptaan Ekitna, Subaru meminta dipertemukan dengan Daphne. Meskipun Ekitna enggan membiarkan Subaru bertemu dengan Daphne, tapi berkat kegigihan Subaru itu membuat Ekitna mengabulkan permintaannya. Terjadi perdebatan antara Subaru dengan Daphne. Daphne lalu menceritakan alasan dia menciptakan Magic Beast untuk menjadi bahan makanan dunia. Subaru lalu menyanggah perkataan Daphne dan berkata, ciptaan Daphne justru membawa malapetaka untuk dunia. Perdebatan Subaru membuat Daphne merasa lapar yang ekstrim, tapi dia segera pulih setelah menerima pukulan dari Minerva. Melihat respon Daphne dalam keadaan lapar yang sangat menyeramkan, membuat Subaru waspada terhadapnya dan berkata dia sudah pernah membunuh Paus Putih dan kini Subaru berencana memusnahkan Great Rabbit. Daphne tertawa mendengar jawaban Subaru. Tiba-tiba Ekitna menggantikan sosok Daphne. Ekitna lalu mulai berbicara dengan Subaru. Sebagai bayaran, untuk mengabulkan permintaan Subaru bertemu dengan Daphne, Ekitna meminta bayaran berupa sapu tangan yang diberikan oleh Petra. Saat Subaru terbangun, Subaru menyadari Emilia tidak ada di dekatnya. Subaru yang merasakan virasat buruk, lalu memutuskan untuk keluar makam. Setelah berada di luar, Subaru terkejut melihat seluruh santuari ditutupi oleh kegelapan. Dengan cepat, bayangan Witch of Envy datang menghampiri Subaru. Penyihir itu mencoba menyerap Subaru ke dalam dunianya. Akan tetapi, untungnya Garfield segera datang dan menyelamatkan Subaru. Garfield lalu menjelaskan bahwa semua penduduk santuari telah tertelan oleh bayang-bayang penyihir itu. Witch of Envy tidak menyerah dan mencoba menyerang Garfield. Serangan Witch of Envy memaksa Garfield menggunakan wujud monster singanya untuk menjauhi sosok itu. Terlihat banyak klon Lewis Meyer yang mencoba melawannya. Akan tetapi, mereka dengan mudah dibunuh oleh bayangan itu. Witch of Envy yang berhasil mendekati Subaru kembali mencoba menyerapnya. Tapi kali ini serangan Witch of Envy digagalkan berkat cahaya yang bersinar dari dada Subaru. Cahaya itu ternyata bersumber dari sapu tangan Petra yang Subaru berikan pada Echidna sebelumnya. Sepertinya Echidna telah memodifikasi sapu tangan itu. Sapu tangan itu lalu dapat mengeras sesuai dengan keinginan penggunanya. Membuat Subaru dapat menggunakannya sebagai senjata untuk memotong bayangan yang mencoba menyerapnya. Dengan menggunakan sapu tangan, Subaru berhasil memangkas jarak antara dirinya dengan Witch of Envy. Berhasil memotong bayangan yang menyelimuti Witch of Envy, Subaru terkejut menyadari sosok Emilia yang ada dibalik bayangan hitam itu. Memanfaatkan perasaan kaget Subaru, Witch of Envy lalu mencoba menyerap Subaru ke dalam dunianya. Menyadari Witch of Envy mengambil alih tubuh Emilia, Subaru lalu berjanji untuk menyelamatkannya dan bergegas memotong lehernya Emilia sendiri menggunakan sapu tangan yang berbentuk senjata hasil modifikasi Echidna. Nah sekian pembahasan Spoiler Zero Part 3. Selanjutnya akan ada pembahasan Part 4-nya. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petual anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petual anime dapat semangat untuk menanyakan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Nikah! Terima kasih.